selamat menikmati Halo Sobat Koi, apa kabar Koi Loper? Balik lagi di channel DnRD dan kali ini saya kembali di Galeri Koi Majalengka bersama ownernya, Kang Boim Nah, kali ini saya pengen update stok ikan yang berada di Galeri Koi Majalengka sekaligus cek harga, cuman kali ini saya pengen cek ikan-ikan yang paling update ataupun yang paling top di masing-masing kolam Oke, disini ada berapa kolam, Kang? Disini semuanya ada yang di dalam sini ada 4 di luar ada 2 Nah, sekarang saya pengen update tentang stok ikan yang berada di Galeri Koi Majalengka termasuk dengan harganya yang paling top ya, Kang? Yang paling top di masing-masing kolam ya? Terima kasih telah menonton! 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 Nah yang di kolam ini kebanyakannya yang Kohaku ya Yang Kohaku kalau diperhatikan untuk merahnya dia benar-benar strong Hampir rata disini untuk Kohakunya benar-benar strong merahnya Untuk Benny-nya dia benar-benar strong, benar-benar penas Terus untuk suminya dia, untuk suminya juga dia benar-benar bersih Terima kasih telah menonton! Oke, yang pertama untuk ikan yang ini Yang ini tadi yang di kolam yang mana Kang? Ini untuk di kolam nomor 2 Yang nomor 2 ya? Ini untuk jenisnya ada Budogoromo sama Kohaku Jinrin Untuk size-nya ini Kang? Untuk yang Budogoromo berapa cm? Untuk Budogoromo dulu terakhir 47 cm Terus untuk yang Kohaku Jinrin ya? Yang Kohakunya sekitar 32 cm 32 cm? Ini untuk yang Goromo-nya saya benar-benar tertarik nih Untuk polanya dia benar-benar rapi Untuk polanya dia benar-benar rapi Terus untuk gradarasi warnanya juga dia benar-benar solid Benar-benar jelas untuk gradarasi warnanya Ini jantan ya? Iya jantan Terus ini kalau yang Kohaku jantan atau betina? Untuk yang Kohaku belum dicek sih tapi kayaknya kalau melihat dari postur kayaknya betina Kayaknya betina untuk yang ini Oke, nah kalau untuk harga? Untuk yang Kohaku dulu nih? Untuk yang Kohaku saya bandrol 750 cm 750 cm Terus untuk yang Budogoromo-nya saya bandrol 3.000 3.000 dengan kualitas ikan seperti ini kalau yang saya nilai sih ini cukup worth it juga sih Harga 3.000 atau 3 juta 3.000 dengan kualitas ikan seperti ini ya lumayan worth it juga sih Worth it juga Cuman ini untuk kolam yang nomor 2 ya? Iya, nomor 2 Nah, kalau untuk keseluruhannya kan di kolam yang nomor 2 itu range harganya dari mulai harga berapa? Untuk di kolam nomor 2 kebetulan saya ada ikan dari harga 1,5 1,5 Sampai 4 juta Sampai 4 juta? Iya, juga ada Oke, ini salah satunya yang di kolam nomor 2 Iya, Budogoromo Terus untuk yang berikutnya ini Ini tadi tuh yang di kolamnya mana? Ini di kolam nomor 1 Kolam nomor 1 ya? Iya Oke, kolam nomor 1 untuk jenisnya ini ada Kohaku sama Karasi Karasinya mata merah bukan? Yang ini mata hitam Mata hitam ya? Iya Mata hitam, mata hitam Nah, ini kalau untuk yang Kohakunya size berapa nih kan? Kohakunya 30 cm-an 30 cm? Ini yang di kolam berapa nih? Ini di kolam nomor 3 Nomor 3 ya? Iya Nah, bandrolnya harganya untuk yang Kohaku ini? Untuk yang ini juga sama 750 cm-an 750 cm-an Nah, kalau yang di kolam nomor 3 itu range harganya dari mulai berapa? Untuk di kolam nomor 3 saya bandrol dari 500 sampai 1 juta 500 sampai dengan 1 juta Cuma untuk jenis yang ini 750 ribu 750 ribu Nah, terus untuk yang Karasinya nih? Eh, untuk yang Karasi tadi di kolam nomor 1 ya? Kolam nomor 1 Size-nya berapa nih kan? Ini dulu di cek 50 cm 50 cm? Tapi kalau yang saya prediksi ini yang lebih lah Kalau 50 cm ini lebih Soalnya terlihat panjang juga untuk size-nya Ini jantan, beti nak? Jantan Jantan? Iya Oke Mata merah Nah, ini Kalau untuk ini Harganya? Atau ini? Mau dijual nggak nih? Untuk sementara Belum dulu Tapi kalau misalkan ada yang berani Dengan harga sesuai keinginan saya Ya, silahkan Berarti untuk yang ini Untuk Karasi yang ini Yang berada di kolam 1 Oh my God Oh my God Mau di skip dulu? Iya Mau di skip dulu Cuman barangkali ada yang mau tanya-tanya Bisa hubungi langsung di kontak di bawah ini Barangkali nanti ke depannya Ada yang nanya-nanya Terus harganya cocok Tidak menutup kemungkinan Tidak menutup kemungkinan Dikeluarkan Tidak menutup kemungkinan Bakal dikeluarkan juga Nah, terus ini untuk kolam nomor Ini juga untuk Kohaku-nya Gindri-nya tetap ada di nomor 3 Di kolam pad nomor 3 ya? Untuk Karasi-nya Kita di kolam nomor 1 Nomor 1 Oke Nah, ini size-nya untuk yang Kohaku Untuk yang Kohaku tetap sama Yang Kohaku gindri-nya yang di nomor 3 itu Dari 30 sampai 35 cm 30 sampai dengan 35 cm Nah, kalau untuk range hargan ya Untuk yang ini Ya, ini juga sama 750 ribu 750 ribu Rata-rata 750 ribu Untuk di kolam nomor 3 Oke, nah, terus untuk yang Karasi-nya nih Untuk Karasi-nya Saya perhatikan untuk Karasi-nya Dia benar-benar bulky Iya, benar-benar Terus dia sudah menuk juga sih Sudah menuk Terus Benar-benar jumbo ini mana nih? Ini size-nya berapa nih kan? Ini terakhir di cek 55 cm Betina ya? Betina Betina ya? Iya Bisa buat indukan ya? Iya Bisa buat indukan Tadi berapa size-nya? Terakhir lukuk? 55 cm 55 cm? Iya Oke, 55 cm Betina Nah, kalau untuk range harganya? Untuk yang ini? Untuk Karasi yang ini? Untuk Karasi yang ini juga sama Gimana? Mau di skip dulu atau? Mau di skip dulu Tapi seperti yang tadi awal gitu Oke Berarti misalkan ada yang minat Dengan ikan yang ini Yang berada di ember ini Ataupun yang berada di Ya, di sini Untuk sekarang ini Rencana di skip dulu Skip dulu Skip dulu Cuma tidak menutup kemungkinan Barangkali ke depannya ada yang minat Bisa hubungi kontak Di bawah ini Atau bisa nanti Bisa hubungi Ya, bisa lihat kontak Kang Boim Konernya Galeri Koi Di kolom deskripsi Oke Ini kalau yang saya perhatikan Untuk Karasi yang ini Benar-benar Benar-benar oke nih Iya, benar-benar Nah, barangkali untuk semuanya Yang suka dengan Koi Polosan Dan suka dengan Koi yang sudah jumbo Bulky Bisa hubungi kontak person Kang Boim Ownernya Galeri Koi Majalengka Nanti bisa Ataupun nanti saya bakal Cantumkan nomernya Kang Boim Di kolom deskripsi Sampai jumpa di kolom deskripsi Berarti ini untuk kolom yang ketiga Nomor tiga Nomor tiga ya Ini untuk populasinya di kolom ini Kebanyakannya Kohaku Kohaku ya Zindrin ya Terus ini untuk yang Saya perhatikan juga Ini untuk yang Kohaku ini Untuk yang Benny Benny ya Dia benar-benar strong Benar-benar pedas Nah, ini Rahasianya apa nih? Ataupun biasanya pakai pakan apa nih? Kalau untuk pakan sih Sebenarnya pakai pakan biasa Yang masih yang lokal Tapi yang color? Iya Ada growth, ada color Di mix? Nggak di mix juga sih Jadi kayak misalkan Pagi, growth Atau misalkan siang, color Sesore growth lagi Berarti bukan pakan yang mahal ya? Bukan Belum pakai pakan informasi Pakan lokal aja Cuman yang saya perhatikan Ini untuk Benny-nya Dia benar-benar Hampir rata sih Ini Benny-nya benar-benar strong Benar-benar pedas Barangkali ada tips Ataupun rahasia yang lainnya Karena mungkin ini Gen ikannya bagus sih Induknya Jadi memang karena bawaannya Udah merah seperti ini Memang tidak menutup kemungkinan Ataupun tidak bisa dipungkiri Kalau misalkan Gen ikannya Ataupun indukannya Dia benar-benar berkualitas Nanti keanakannya juga bakal Berkualitas juga ya? Berkualitas juga Sementara kalau untuk pakan Sebenarnya itu hanya Pemicu ataupun Sebagai apa ya? Penambah Menambah Ya untuk menghasilkannya Mungkin yang lebih bagus lah Mungkin gitu Yang tadinya bagus Bisa lebih bagus lagi Ya seperti itu Tapi tetap dasarnya dari gen dulu Dari gen dulu ya? Ini saiznya rata-rata Tadi itu berapa? Dari 30 sampai 35 Untuk koal kuginrinnya Untuk yang lainnya 30 sampai 35 Ada yang 40 juga ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Kang terima kasih atas waktunya Mungkin next video Ataupun next kesempatan Saya bakal mampir lagi disini Ketika ada stok baru Siap Ditunggu Oke siap Terima kasih ya Kang ya Oke semuanya Mungkin itu informasi Yang bisa saya bagikan Barangkali Ada yang tertarik Ataupun minat Dengan stok ikan Ataupun dengan Ikan-ikan koi Yang berada di galeri Koi Majalengka Nanti bisa hubungi Kontakt person Kang Boim Untuk kontaknya Nanti bakal saya cantumkan Di kolom deskripsi Untuk semuanya Terima kasih Dan salam Koi Lopper Koi Lopper Koi Lopper Koi Lopper Koi Lopper Koi Lopper